Bayangkan di suatu tempat, setiap malamnya ada ribuan petir dengan kelihatan mengerikan disertai dentuman kuncur keras yang terjadi sampai pagi hari. Mungkin kedengarannya nggak masuk akal, tapi tempat itu ternyata ada nyatanya di dunia ini, yang terjadi di sebuah kawasan kecil di Venezuela bagian barat. Inilah petir kata tumbuh, suatu kajeban alam yang luar biasa. Kata tumbuh adalah sebuah sungai yang berada di dekat perbatasan Venezuela dan Colombia. Di sungai ini, atau lebih tepatnya di bagian muara dekat dengan sebuah danau bernama Maracaibo di barat sungai kata tumbuh, terjadi fenomena yang cukup membingungkan. Mungkin dapat dikatakan bak alam yang murka. Hampir setiap malam di kawasan ini terjadi petir yang konsisten sekitar 9-10 jam. Menurut informasi, ada sekitar 1.680 kali per jam kelihatan petir setiap malamnya, yang berarti ada sekitar 15.120-16.800 kelihatan petir yang dialami kawasan ini setiap malam. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana mengerikannya kondisi langit di sana. Apalagi buat kalian yang takut pada petir, tempat ini mungkin tidak cocok untuk kalian. Tapi uniknya, bagi penduduk di sini tidak demikian. Mereka malah bangga dan senang jika ada petir itu, karena merupakan suatu hal yang luar biasa dan menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Venezuela. Intensitas petir yang menyambar di kawasan ini merupakan fenomena unik yang tidak ada di tempat lain dan dinobatkan sebagai petir abadi dunia. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai pabrik petir, ibu kotak petir, dan sebagainya. Fenomena ini disebabkan oleh geografis dan iklim yang unik di muara sungai Katatumbu. Lokasi yang strategis, tekanan udara, dan kandungan unsur kimia setempat menjadi kombinasi yang seakan-akan dapat terus menciptakan awan badai di sekitar hingga membentuk kelihatan petir dan guntur setiap malamnya. Sekitar 80-90% dari aktivitas petir Katatumbu memang terjadi di malam hari, namun sisanya juga pernah terjadi di siang hari jika kondisi cuaca memungkinkan. Kondisi suhu dan tekanan siang hari berbeda dengan malam hari, sehingga sulit untuk pembentukan petir. Tapi jika siang hari juga ada petir, maka kemungkinan besar malam hari pun juga akan terjadi, yang berarti menjadi dua kali lipat dari hari biasanya. Tidak ada tempat lain yang mengalami lebih banyak kelihatan petir di suatu tempat dari sungai Katatumbu dan Danau Marakaibu. Meskipun frekuensinya masih kalah dengan data terjadinya petir per tahun di Afrika Tengah, tapi untuk terjadinya di suatu kawasan atau satu titik tempat, masih tidak ada yang dapat menyainginya, karena di Afrika Tengah terjadi di beberapa tempat atau di beberapa negara. Sedangkan di kawasan ini hanya terjadi di kawasan sekitar sungai Katatumbu dan Danau Marakaibu saja. Tapi di tahun 2010, penduduk sekitar sempat dikejutkan karena petir Katatumbu saat itu tiba-tiba menghilang. Banyak orang yang panik karena sempat mengira petir itu akan benar-benar menghilang, padahal sudah waktunya untuk muncul. Namun untungnya, setelah beberapa bulan, akhirnya petir Katatumbu muncul kembali seperti sedia kalah. Fenomena ini bahkan sampai dikaitkan dengan mitos lokal yang mengatakan kalau petir-petir ini adalah hadiah dari para dewa. Jadi jika hilang, mereka akan sangat sedih. Lagi pula, petir ini juga cukup banyak manfaatnya. Bukan hanya menimbulkan gelisah karena tanpa mengerikan bagi beberapa orang saja. Karena fenomena ajaib ini, kawasan sekitar muara sungai Katatumbu dan Danau Marakaibu jadi dikenal dunia. Dan pastinya menjadi sebuah tempat usaha unik untuk menyaksikan petir abadi. Tak hanya itu saja, petir Katatumbu juga diperkirakan dapat membantu pembentukan lepisan ozon bumi akibat pelepasan nitrogen oksidasi dari hasil terjadinya petir. Di masa lalu, atau mungkin sampai sekarang pun, petir ini juga cukup membantu para pelaut sebagai alat navigasi alami. Mereka akan tahu jika itu adalah kawasan Katatumbu dari langit yang menyambar. Banyak yang menjulukinya sebagai Mercusuar Marakaibu. Akan tetapi, petir ini tidak akan muncul setiap malam. Dalam satu tahun, kemungkinan besar petir Katatumbu hanya akan muncul sekitar 140-160 malam saja. Memang lebih banyak tidak munculnya, tapi itu lebih dari banyak ketimbang di tempat lain. Biasanya, frekuensi petir akan menurun di bulan Desember sampai Maret akibat cuaca yang lebih kering. Namun di luar waktu itu, petir Katatumbu hampir setiap malam terjadi dan sangat konsisten. Sampai dijuluki sebagai pabrik petir terbesar di dunia. Fenomena ini adalah salah satu bukti kalau alam punya cara sendiri untuk membuat kita kagum dan ingat pada yang maha kuasa. Indah, mengerikan, unik, luar biasa, semuanya bisa mencakup pada fenomena petir Katatumbu ini. Mbak Kajiban alam yang sedang murka. Bagaimana menurut kalian? Jika ada salah dalam penyampaian atau informasi dari kami, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Sekian dari kami, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!